Salam Top Sport! Selain informasi utama tadi, kami juga punya informasi menarik lainnya, termasuk ada berita dari sepak bola dan juga dunia basket. Saya Arlie Valentina, inilah Top Sport selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Top Sport edisi hari ini dari Ligue 1 Perancis, di mana Paris Saint-Germain meraih kemenangan, usai menaklukan Ang J 1-0. Dan hasil ini membawa PSG menggeser Olympique Lyon dari puncak kelas semen sementara. Pada match day ke-19 Liga Primer Inggris lainnya, Chelsea bersusah payah menundukkan Fulham yang bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. The Blues menang tipis 1-0 berkat gol yang dicetak Mason Mount. Pemimpin kelas men Manchester United akan bertandang ke markas juara bertahan Liverpool pada pekan ke-19 Liga Primer Inggris. Big match di Anfield ini nanti akan sangat krusial bagi dua kubu dengan rivalitas kental ini. Pemain yang pernah berkipra di Liga Primer Inggris dan Liga Amerika itu, kini melanjutkan karir sebagai manajer derby kanti. Gelandang serang asal Jerman, Mesut Ozil dikabarkan sudah sangat dekat menuju pintu keluar Arsenal. Hal itu setelah Ozil mencapai kesepakatan verbal dengan klub asal Turki, Venerbahce. Para pemain tim Nas U19 yang melakukan program pemusatan latihan di Spanyol kembali ke tanah air lebih awal. Kepulangan mereka dijadwalkan lebih awal karena kasus COVID-19 di Spanyol meningkat sehingga tidak bisa menggelar pertandingan uji coba. Ganda putri Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyebut gelar juara Thailand Open pertama usai menaklukkan Wakil Tuan Rumah. Sayangnya catatan positif Grecia Apriani tidak diikuti ganda campuran Indonesia Praven Jorda dan Melati Daefa Oktavianti yang tumbang dari Wakil Thailand. Tidak butuh waktu lama untuk James Harden memberi dampak positif di tim barunya Brooklyn Nets. Harden berkontribusi besar untuk Brooklyn dengan mencetak triple-double saat Nets menolak lukuan Orlando Magic 122-115 dalam lanjutan musim regular NBA. Pada laga musim regular NBA lainnya, Memphis Grizzlies meraih kemenangan atas Philadelphia 76ers. Dimotori Jamoran yang kembali bermain usai menerita jendera angle, Grizzlies menang 10-6-104. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Saksikan terus Top Sports yang hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saya Harley Valentino pamit undur diri, salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa olahraga. Terima kasih telah menonton!